Halo guys, balik lagi di channel Janssen Lim Oke, sekarang gue pengen cobain ngetest drop rate dari peti M5 Jadi dengan harga 50 diamond, kalian bisa dapetin antara 250 EXP PES, 300 EXP PES Terus ada 500 EXP PES, ada yang 1000 EXP PES, sama bisa dapetin juga ini guys M5 PES ya, M5 PES ini gue udah beli kemarin, jadinya nggak dapet lagi, ini udah dicentang Tapi untuk kalian yang belum beli M5 PES, kalian juga bisa cobain disini ya Jadi kalian bisa dapet M5 PES yang biasa, bukan yang plus nih Nah, kalau misalkan kalian buka dan dapet EXP-nya yang 500 atau 1000, itu kalian untung Kenapa? Karena kalau selain dapet dari sini tuh, kalian bisa dari sini nih Di atas sini yang gambar bendera, kalian klik Nah, kalau kalian ngedukung tim kesayangan kalian, contohnya Onyx Indonesia nih ya Kalian itu setiap 10 diamond bakal dapet 60 EXP Berarti kalau misalkan kalian buang 50 diamond, itu bakal dapet 300 EXP kan? Nah, jadi kalau misalkan kalian buka dan dapet yang 300 ya, berarti sama aja Nggak rugi, nggak untung Dapet yang 500 itu untung, dapet yang 1000 itu untung banget Jadi gue bakal cobain drop rate-nya kira-kira gue dapet yang berapa ya Di sini gue bakal buka sampai EXP-nya itu cukup untuk ke level 75 ya Gue mau unlock skin prime-nya si Yujong guys Kita langsung unlock hari ini ya Kita coba habis berapa diamond Di sini diamond gue ada 88.260 Jadi kita langsung coba aja Kita klik tanda plus di sini untuk beli EXP-nya Coba ya, 1 kali 50 diamond dapet apa? Ciger, dapet yang 500 Tuh, dapet 500 EXP pass Berarti hoki Wih, ternyata dapet yang lain-lain lagi loh cuy Dapet M5 banner Dapet crystal of aurora 50 Ini seharga 50 diamond nih ya 50 diamond biru sama aja nih Berarti ini hoki loh Kita coba lagi ya, kita coba lagi Ini bisa dilewatin nggak? Lewatin bisa kali ya, biar nggak ada efek animasinya Biar nggak lama Coba ya Ciger Dapet 300 Nah, 300 itu berarti sama kayak tadi ya Kita dukung Onyx Gitu tuh dapet 300 EXP pass juga Dapet ini nih Cuan lagi nih Cuan 50 diamond Dapet 3 banner of moral Wah, boleh nih Coba lagi ya Kita cobain 5 Coba apa? Ciger 500 1 300-nya 3 250-nya 1 Rugi sekali doang ya Oke, boleh nih Tapi kayaknya kalau gogat sesekali Kayak dapet lebih banyak gitu Oh nggak Sekarang Oh, tadi itu Dapet lebih banyak itu Karena di bawah sini Tadi ada tulisan Dapet 2 ini ya 2 bonus bundle gitu ya Kalau sekarang udah nggak nih Ini dapetnya EXP doang nih Nah, iya Selanjutnya dapet EXP doang cuy Coba ya Kita butuh sampai berapa Level 75 Gue bakal buka 10 kali Oke, disini ada tulis nih Level 24 Kita coba lagi 15 kali 15 kali Level 28 Max-nya berapa? Buset 4.000 ya Oke, 99 Level 59 Kita buka lagi 20 kali Kita coba buka 20 kali Level 65 Wah 65 Kita coba lagi ya 10 kali lagi 69 15 kali lagi Coba ya 15 kali lagi 74 Sekali 75 Oke, ini udah di level 75 Oke, ini udah di level 75 nih Langsung kita claim dong Skin Yu Zhong Prime nya Oke, jadi habis berapa diamond Kita hitung dulu ya Oke, jadi ternyata Untuk upgrade 57 level Karena tadi gue awalnya tuh Dari level 18 Terus gue upgrade Sampai ke level 75 Itu berarti 57 level Itu tuh Konsumsi 8.950 diamond Guys Itu kalo langsung gitu ya Kalo misalkan kalian mau cicil harian itu Pastinya lebih murah Karena kalian bisa selesain Quest-quest yang ini Dan berhubung Kita udah sampai ke level 75 Ini kita bisa claim semua Kita bakal dapet Skin Kimmy juga Ini Kimmy nya juga Keren nih Abis itu kita bakal dapet State to Yu Zhong Dapet Efek Rical Cyber Dragon Dapet Notifikasi kill yang keren banget nih ya Notifikasi eliminasi Kita mendapet ini nih 400 Gas coin Dapet yang kayak gini-gini lagi lah Yang lain-lainnya ya Lumayan Dapet border juga Nah, jadi kalian udah gak penasaran lagi kan Drop rate dari peti EXP PES nya Oke, gitu aja video kali ini Thank you buat kalian yang udah nonton Jangan lupa yang mau top of diamond Bisa ke www.ilshop.id Buat yang mau hemat Kalian bisa cicil-cicil dulu aja Selesaian misinya satu-satu per hari Nanti kalo misalkan pas hari hanya udah mau habis Baru kalian all in Semoga aja gak usah color diamond juga bisa ya Oke, kalo gitu gue pamit dulu And bye-bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya